Bahwa ternyata tokoh yang selama ini diceritakan oleh para Habib Ba'alawi itu sangat-sangat tidak masuk akal. Tapi Imam Ahmad Al-Abbai itu jelas, beliau adalah Nuriyah Nabi SAW. Cuma ketika tokoh ini diambil alih oleh kaum Ba'alawi yang ada di Khadromi, akhirnya menjadi satu sosok yang berbeda. Buktinya mana? Ya ini jelas. Tahun kelahiran seorang Imam yang selama ini menjadi acuan kita dalam bahasan tentang Nasab. Khususnya para Habib yang ada di dunia dan Indonesia yang masih simpang siur. Dilahirkan tahun berapa itu tidak jelas. Beliau Imam Ahmad Al-Abbai yang dijului oleh Habib Alwi Bintohir Al-Haddad dengan Al-Muhajir. Maka terkenallah Imam Ahmad Al-Abbai An-Nafad itu dengan gelar Al-Muhajir. Ditambahi Al-Muhajir ilallah. Al-Muhajir ilallah. Al-Muhajir minal basroh ilallah maut yaman. Tahun kelahiran seorang Imam yang selama ini menjadi acuan kita dalam bahasan tentang Nasab. khususnya para Habib yang ada di dunia dan Indonesia yang masih simpang siur. Tahun kelahirannya Imam Ahmad Al-Abbai An-Nafad itu sebenarnya tahun berapa? Karena beliau Imam Ahmad Al-Abbai yang dijului oleh Habib Alwi Bintohir Al-Haddad dengan Al-Muhajir. Lalu dikuatkan lagi oleh kitab-kitab Nasab dan Sejarah abad 20 Masehi atau abad 15 dan 14 Hijriah. Maka terkenallah Imam Ahmad Al-Abbai An-Nafad itu dengan gelar Al-Muhajir. Ditambahi Al-Muhajir ilallah. Al-Muhajir minal basroh ilallah maut yaman. Tentunya setiap orang yang terkenal, seorang tokoh itu pasti bisa diketahui kapan dia dilahirkan dan kapan dia wafat meninggalkan dunia kita ini. Pastinya itu. Karena Imam Ahmad Al-Abbai An-Nafad itu seorang yang katanya syuhroh. Dan istifahullah menyeluruh rata semua orang mengenalnya. Selain dari julukan seorang imam, beliau adalah As-Sayyid, As-Sheikh, Al-Imam, Misbahud-Zolam, Abul A'immatil A'lam, Ahmad As-Sheikh, Ahmad bin Isa Ar-Rumi. Jadi gelarnya itu cukup banyak. Sebagaimana Imam Syafi'i, Imam Khanafi, Imam Maliki, Imam Kambali itu bisa diketahui tarikh biografi kapan beliau-beliau dilahirkan dan kapan beliau wafat. Imam Ahmad Al-Abbai ini tidak jelas. Tidak jelas. Dilahirkan tahun berapa itu tidak jelas. Ada yang mengatakan tahun 241 Hijriah. Ada yang mengatakan tahun 260 Hijriah. Ada yang mengatakan 273 Hijriah. Ada yang mengatakan 279 Hijriah. Nanti akan kami sampaikan, perlihatkan kitabnya di hadapan penjengan. Dan dari sejarawan eksternal Ba'alawi dari kalangan Syii, justru malah tahun 220-an kurang. Karena beliau, Imam Ahmad Al-Abbai itu, pernah muasir hidup semasa sezaman dengan Imam Syiah yang ke-10. yakni Imam Ali Al-Hadi. Imam Ali Al-Hadi itu lahir pada tahun 212 Hijriah dan wafat pada tahun 254 Hijriah. Umur beliau hanya 42 tahunan. Meninggal dunia gara-gara diracun. Pada waktu Imam Ahmad Al-Abbai An-Nafad, tahun 235 Hijriah itu sudah pernah bertemu dengan Imam yang posisinya pada waktu itu berada di Madinah. Imam Ahmad Al-Abbai datang ke desa Surya. 6 km dari Madinah. 3 mil ya. 1 mil itu 1,6 km. Ya antara 6 atau 5,5 km dari Madinah. Di desa Surya. Desa Surya itu yang membuka pertama kali adalah Imam Musa Al-Kadim. Tahun 235 itu sudah dewasa. Bahkan meriwetkan sebuah hadis. Hadis ala Syiah. Karena memang Imam Ahmad Al-Abbai itu seorang Syiah. Tapi Syiah yang muqtadilah, yang mengikuti sunnah-sunnah keluarga beliau sejak awal. Jadi kita tidak boleh menfonis imam-imam yang diagungkan oleh ahlu sunnah dan Syiah itu sesat. Tidak boleh. Karena memang Imam Ja'far Sotik itu juga gurunya para mudahid mutlak madzahibul arba'ahdita. Madzahab Ja'fari, madzahab ahlul beth itu juga dijadikan rujuan oleh madzahab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Khambali. Begitu juga para perawih hadis yang lain. Sebagian tetap mencantumkan hadis yang diriwayatkan oleh para perawih hadis dari kalangan ahlul beth Nabi. Jadi tidak serta-merta kita membenci dan menyesatkan, menfonis sesat Syiah ahlul beth Nabi itu. Karena ini berhubungan dengan politik, dinasti, atau demokrasi. Kembali kepada bahasan tentang Imam Ahmad Al-Abbah Al-Nafad. Beliau dilahirkan tahun berapa? Jika beliau seorang tokoh yang tidak fiktif, yang dibuat oleh sejarawan atau ahli nasab dari kalangan Mbak Alawi, maka sumbernya harus jelas. Harus jelas referensinya dari mana. Kok bisa berbeda-beda dalam menentukan tahun kelahirannya. Karena antara empat pendapat ini, bahkan lima dengan Kitabul Ghaibah ala Imam Abi Ja'far Muhammad bin Hassan At-Tusi yang 235 Hijriah itu sudah beraktifitas, sudah dewasa. Dengan lima pendapat tahun kelahiran yang berbeda-beda ini sangat tidak mencerminkan sebuah keakuratan sejarah. Jadi sejarah beliau ini tidak jelas. Tidak jelas. Sebagaimana makam beliau yang tidak jelas juga. Di Husayisah, Seun, Hadramaut, Yaman. Ini yang perlu kita ketahui, tokoh kunci utama yang melahirkan Imam Ubaidillah, Imam Muhammad, Imam Ali, dan Imam Hussein itu ternyata simpang siur dalam hal biografi khususnya kelahirannya. Kalau kelahirannya saja sudah simpang siur, sejarahnya ini bagaimana? Apakah bisa dipertanggungjawabkan keakuratannya, keakurasian datanya? Ini yang penting. Dari mana saya mendapatkan tarikh sejarah atau biografi beliau khususnya tentang tahun kelahirannya. Pertama dari kitab Assyajaratu Zakiya, Il'ansab Wasayidi Ali Baitin Nubu'wah. Kitab Assyajaratu Zakiya ini termasuk kitab Nasab Baru. Karya dari Sayyid Yusuf bin Abdullah Jamalul Lail. Di sini beliau Habib Jamalul Lail, Yusuf Jamalul Lail, di dalam menerangkan tentang Hijratul Imam Ahmad Al-Muhajir khusus halaman 528. Beliau mengambil referensi dari kitab Asyatil Anwar. Ini kitabnya. Kama dhukirofi kitab Asyatil Anwar Annal Imam Ahmad Al-Muhajir Wulida Sanata 260 Hijriyah. 260 Hijriyah. 260 Hijriyah. Oke. Ini dalam kitab Asyatil Anwar yang disantumkan dalam kitab Assyajaratu Zakiya karya Habib Yusuf Jamalul Lail. Berbeda lagi dengan keterangan kitab karya Muhammad Niyak Syihab dalam kitab Al-Imamul Muhajir Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Ali Al-Uraidi bin Jafar Sotik ma'lahu walinaslihi walia'immati min aslafihi min alfawdo'ili walma'athiri ini karya dua orang sebenarnya Muhammad Diyasyab dan Abdullah Hafib Abdullah bin Nuh disini menyebutkan ini kitabnya ini dua orang pengarang ini Hafib Muhammad Diyasyab dan Hafib Muhammad Abdullah Abdullah bin Nuh dalam halaman 63 sinuhu umurnya Imam Ahmad Al-Muhajir ini mulai mengarang kitab khusus namanya Al-Imamul Muhajir padahal tidak ada keterangan dalam data kitab nasab dan sejarah yang primer menerangkan tentang hijrahnya Imam Ahmad Al-Abah dari Basrah ke Khandram tidak ada tapi setelah dibangunnya bangunan fondasi untuk mengokohkan kedudukan dari Imam Ahmad Al-Abah itu akhirnya terus dirubah sampai abad ke-14-15 terkenal menjadi Ahmad Al-Muhajir kita buka halaman 200 halaman 63 sinuhu lama khurajal muhajiru minal Basrah ketika Imam Ahmad Al-Muhajir keluar dari kota Basrah Irak maka bersamaan dengan beliau anaknya Abdullah yaitu Abdullah anaknya Imam Ahmad yang paling kecil dan telah dikaruniai ngomongan bagi Abdullah bukan Obedillah ibnan anak laki-laki huwa yaitu Ismail bernama Ismail yang terkenal dengan sebutan Imam Basri karena Ismail lahir di Basrah sana 305 Hijriyah terus keterangan di sini iabedu anna wiladata sayyid al-muhajir kanad fi'am 273 nah tidak lagi tadi di dalam kitab Ashajarah al-Zakiyah 260 sekarang menurut Habib Muhammad di Asyihab iabedu anna wiladata sayyid al-muhajir kanad fi'am 273 alias ada selisih 13 tahun 13 tahun kalau 3 tahun 2 tahun maklum sama seperti wafatnya Imam Mbahuddin Al-Jundi atau Al-Janadi ada yang mengatakan 230 itu masih hidupnya ada yang mengatakan 230 732 730 atau 732 itu sebuah kewajaran tapi kalau ini tidak wajar kanad fi'am 273 wahajaro dan beliau hijrah waomruh dan dalam kondisi umurnya 45 tahun waamalkaul bi'annahu lidah am 241 lah ini ada keterangan lagi 241 260 hijriah 273 hijriah dan ada keterangan 241 hijriah jauh sekali bi'khayati jadi Muhammad an-nakib fafat gila an-nahu thani abnayabihi wa'atualuhum umrun jadi jelas ini tidak masuk akal ada lagi keterangan yang disimpan di dalam perpustakaan Syed Salim bin Jindan yaitu ada keterangan bahwa beliau dilahirkan pada tahun 279 hijriah 241 260 273 279 hijriah mana yang benar mana yang benar dan di dalam kitab eksternal Ba'alawi 200 lebih sedikit mungkin 210 karena memang mu'asir dengan imam yang ke-10 dari imam Syiah imam Miyah Ibn Assyriah imam Ali Al-Hadi yang dilahirkan 212 hijriah wafat 254 hijriah beliau hidup antara tahun-tahun itu di usia imam Ali Al-Hadi yang cuma 42 tahun yang meninggal gara-gara dirajan itu beliau sudah dewasa beliau imam Ahmad Al-Aba itu sudah dewasa 235 hijriah itu pernah datang ke daerah Syriah digamil dari kota Madinah bagaimana yang telah pernah kami bahas di dalam kitab Al-Qaibah halaman 199 kaliya imam At-Tusi ini seorang si'i seorang si'ah imam Ibn Assyriah mulai dari keterangan halaman 198 sampai 199 anhu Ahmad bin Isa al-Alawi min walati Ali al-Uraidi bin Jafar as-Sati kola dakhultu ala Abil Hasan alai hissalam bis surya fasallam alaihi faizan nahnu bi abil Jafar wa abil muhammad paddakhola faqumna ila abil Jafar lin usallima alaihi faqola abil Hasan alai salam alai sahada suahibukum alaikum bis suahibikum wa asyar ila abil muhammad alaihi salam yakni Hasan al-Askari jadi anaknya yang ditunjuk oleh imam alia al-hadi yang akan menggantikan kedudukannya sebagai imam yang ke-11 yaitu abil muhammad bapaknya muhammad alias yang bernama Hasan al-Askari askari itu berasal dari daerah samar al-asakari termasuk daerah askar lalu imam Hasan al-Askari katanya mempunyai anak yang bernama muhammad alias muhammad al-mahdi al-muntadur jadi ini tahun 235 hijri mana yang benar antara lima pendapat tentang hari bulan dan tahun kelahiran imam ahmad al-abah ini tidak boleh terjadi karena selisihnya itu sangat-sangat fatal sangat fatal tidak sesuai dengan syuhrah wal istighfah untuknya beliau karena memang imam ahmad al-abah an-nafad itu dalam sejarah tidak termasuk mencolok dalam harga ilmuwan jadi sampai makamnya pun berada di Najaf di Wadi As-Salam itu tidak di uri-uri tidak dirawat dipelihara oleh keturunannya karena sudah berjalan sampai sekarang ribuan tahun jadi ini yang harus kita resapi dan cermati sekaligus teliti bersama bahwa ternyata tokoh yang selama ini diceritakan oleh para Habib Ba'alawi itu sangat-sangat tidak masuk akal tapi imam ahmad al-abah itu jelas beliau adalah nuriyah nabi sallallahu alaihi wasallam cuma ketika tokoh ini diambil alih oleh kaum Ba'alawi yang ada di Khadromi dibawa lagi ke Indonesia Filipini Malaysia Samboja Vietnam akhirnya menjadi satu sosok yang berbeda sosok yang berbeda buktinya mana ya ini jelas wafi musnad imam ahmad bin isa anahu ayil imam ahmad bin isa wulidabil basroh laylatal jum'ah di dalam kitab al-imam al-muhajir karya muhammad bin nuh disini menyebutkan beliau imam ahmad al-abah itu dilahirkan di kota basroh pada malam jum'at tanggal 13 jum'at il-ula tahun 241 hijriah 241 hijriah masuk akal kalau 241 ya bener mu'asir dengan imam ali al-hadi yang wafat 254 masuk akal tetapi 235 hijriah itu sudah berjalan kesana kemari dari Iraq sampai Madinah karena memang ayahnya isa ar-rumi itu juga seorang nakib muhammad an-nakib itu seorang nakib pencatat nasab keturunan nabi di Madinah imam al-ia al-raidi itu juga berada di Madinah al-uret ya uret itu termasuk daerah di Madinah 241 hijriah hari malam jum'at tanggal 13 jum'at il-ulang atau jum'at il-awal bagaimana ini bisa terjadi berarti simpang siur kesimpang siuran data ini tidak bisa dijadikan referensi karena apa sangat mencolok selisihnya kalau hanya setahun dua tahun tiga tahun itu wajar mulai dari 200 antara 210 hijriah 241 hijriah 260 hijriah 273 hijriah 279 hijriah sangat-sangat mencolok sangat-sangat mencolok sebagai seorang tokoh yang masyur yang syuhroh perkenal dimana-mana seorang yang as-sayyid as-syeh al-imam misbahul-zulam abu la'imadil-a'lam belarnya itu banyak sekali tapi tetap saya percaya bahwa imam Ahmad al-aba itu adalah duriah nabi resmi asli dari Isa Ar-Rumi anaknya Muhammad al-Nakib putranya Imam Ali al-Oreldi putranya lagi Imam Ja'far Zoddik putranya Imam Muhammad al-Fakir putranya lagi Imam Ali Zainal Abidin putranya Imam Hussain putranya Imam Ali bin Abi Talib wabin Fatimah Az-Zahra binti Rasulillah salallahu alaihi wasallam silahkan anda renungkan sendiri apa yang saya sampaikan ini dengan dasar kitab As-Syajroh Az-Zakiyah kitab Al-Imam Al-Muhajir karya Habib Muhammad Diyashihab dan kitab Al-Imam Al-Muhajir karya dari Habib Muhammad bin Nuh begitu juga kitab Al-Kitab Lugaybiyah karya dari seorang si'i yang bernama Bidawar Muhammad bin Hasan At-Tusi At-Tusi ini jelas membuktikan bahwa selama ini sejarah yang dibangun oleh kaum Ba'alawi itu berdasarkan otak-atik bisa juga gatuk-matuk padahal jelas ada data utama bahwa putranya Imam Ahmad Al-Abah An-Nafad itu hanya tiga Muhammad Abu Ja'far di Roy Teheran Iran Ali di daerah Ramallah berkembang lalu juga punya keturunan yang ada di Bagdad dan Hussein di Naisabur tidak ada yang menyebar ke Hadramaut Yaman kecuali setelah adanya cerita tambahan dari para nasabah pakar nasab yang mencantumkan tentang nama Abdullah yang menjadi putranya Imam Ahmad Al-Abah yang akhirnya terus dibangun pada abad 10 11 12 hilang lagi lalu lebih kuat lagi abad 13 14 Hijriah sampai sekarang ini menjadi Imam Ahmad Al-Muhajir Al-Abah annafadnya tidak terlihat hilang ditelan oleh masa karena sering digaungkan disampaikan dipropagandakan terus-menerus Al-Muhajir Al-Muhajir Imam Al-Muhajir kadang-kadang Ahmadnya hilang jadi Imam Al-Muhajir saja kadang disebutkan Imam Ahmad Al-Muhajir para pemirsa dan pendengar sekalian saudara-saudariku semuanya silahkan panjenengan semua nilai mana sejarah yang akurat kitabnya ada baik kitab internal Ba'alawi ataupun kitab eksternal Ba'alawi yang mencantumkan tentang tarikh biografi kelahiran dari Imam Ahmad Al-Abah annafad ada yang 210 ada yang 241 ada yang 260 ada yang 273 hijriah dan ada yang 279 hijriah selisihnya itu sangat-sangat lama sangat banyak kalau cuma 2-3 tahun itu wajar nah ini yang akan kita jadikan sebagai bahan pertimbangan kita untuk menilai sejarahnya Imam Ahmad Al-Abah itu bagaimana jadi apakah ini sejarah buatan karya kaum Ba'alawi saja atau bagaimana simbang siur informasi yang disampaikan oleh keturunannya Ali bin Ahmad Al-Abah annafad keluarga Al-Khobiji termasuk seorang nasabahnya ada yang bernama Adnan itu mengatakan Al-Muhajir ila Indonesia Pakistan India tahun 313 Hijriah Minal Bagdad bukan Minal Basroh Minal Bagdad ila Indonesia jadi bukan Minal Basroh ila Hadramaut Yaman bukan inilah yang perlu saya sampaikan kitabnya ini kitabnya ini kitabnya ini dan kitabnya ini ini dua kitab karya dua orang Habib Muhammad Li Asyad dan Habib Abdullah bin Nuh jadi bisa dipertanggungjawabkan informasi ini mana yang benar kesimpang siuran ini mana yang mendekati titik kebenaran panjangan sendiri yang menilai ternyata memang bangunan yang dibangun oleh sejarawan Ba'alawi itu kurang kokoh mudah mudah untuk dirubuhkan karena apa ada data-data yang lebih kuat ya bahwa ternyata Imam Ahmad Al-Abbah itu tidak hijrah dari Basrah ke Hadramaut tetapi di usia yang cukup tua untuk apa kalau memang beliau lahir pada tahun 241 itu sudah usia tua 76 tahun harus hijrah pindah dari Basrah ke Hadramaut lewat Madinah Matah lalu muter sampai ke Hadramaut tahun 320 Hijriah lalu wafat tahun 345 Hijriah berarti cuma 25 tahun tinggal di Yaman di Hadramaut berpindah-pindah cuma 25 tahun begitu juga ketika kita mencari makam beliau yang wafat 345 Hijriah itu pun masih simpang siur tidak jelas apakah yang dihusai yang diziarai oleh umat Islam ya sampai sekarang ini benar-benar itu sebuah makam atau tidak kalau menurut saya pribadi sesuai dengan data-data yang ada makam itu bukan makam Imam Ahmad Allah karena selama 602 tahun atau 544 tahun baru ditemukan makam itu berdasarkan mukasyafah dan korenah hanya sekedar istilahnya ronsen makam perkiraan saja dikatakan sendiri oleh Habib Umar bin Abdurrahman Soehibul Hamro juga mengatakan sampai 544 tahun itu belum diketahui makamnya Imam Ahmad Al-Abah segitu lama 5 abad lebih bahkan jika merujuk pada kitab resmi Kiladatun Nahar Bamah Roma 947 Hijriah itu malah 602 tahun makamnya Imam Ahmad Al-Abah baru ditemukan dibangun besar-besaran baru ratusan tahun belakangan ini tidak masuk akal begitu juga putranya Imam Ahmad Al-Abah yang bernama Abdullah atau Ubaidillah yang wafat 283 Hijriah katanya lahir 209 Hijriah ini juga masih simpang siur dimana makbaruhnya ada yang mengatakan dibor ada yang mengatakan disumal ini kan yang gak masuk akal juga inilah yang kita permasalahkan selama ini ya berdasarkan kitab karya nasabah dan karya para pakar sejarah terima kasih Terima kasih telah menonton!